Terdakwa kasus dugansuap di Universitas Lampung, Andi Desvandi, dituntut 2 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta, subsider 5 bulan penjara. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa KPK Agung Satria Wibowo di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 4 Januari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung yang sudah bersambung dengan kami secara langsung. Informasi selanjutnya silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan Rima. Dapat saya informasikan bahwasannya benar. Kemarin Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemerintahan Korupsi melalui Jaksa Agung Satria Wibowo menjelaskan bahwasannya benar. Andi Desvandi atau terdakwa swap penerimaan masyarakat baru Universitas Lampung itu dituntut penjara selama 2 tahun. Kemudian selain dituntut selama 2 tahun, Andi Desvandi juga didenda dengan uang Rp200 juta dan subsider 5 bulan penjara. Nah, dijelaskan oleh Agung Satria Wibowo bahwasannya Andi Desvandi ini melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B besar Undang-Undang RI 31 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pilihan anak korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, Jaksa Agung menyampaikan bahwasannya hal yang benar-benar terdakwa yaitu terbukti tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian pada kesempatan itu juga Tribun Lampung juga menguancari Andi Desvandi yang selaku terduga swap penerimaan masyarakat baru. Ya ini, dia hanya berserah kepada Allah SWT dan menanggapi tuntutan tersebut, dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT dan Majlis Hakim. Dan ia juga menyampaikan bahwasannya, Karena pada tuntutan tersebut, dirinya mengaku tidak terbukti, tidak menyalahgunakan kewandangannya untuk menyuap Rektor Karomani. Begitu Rekan Rima dan kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Rekan Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari terdakwa PMB Unila, Andi Desviandi, dan pengacara dari Andi Desviandi yakni Ahmad Handoko. Bang, di dalam pembela nanti adakah nama-nama yang disebutkan? Karena beliau tadi kan bilang merasa disolimi gitu, Bang. Iya, tadi kan gini. Kalau kita melihat konstruksi pelungutem ini, tentunya kan para terduga pelaku yang memberikan uang ini kan cuma satu orang. Artinya banyak orang. Kenapa yang diproses di persidangannya hanya Pak Andi? Itulah beliau yang merasa di pelakuan tidak adil. Masuk Anton Kidal itu kata apa? Ya, itu kan semua ada yang berkas lah. Tidak adil oleh Jaksa gitu ya, Bang. Jadi urai sih Bang, pasal apa? Pasal 5 atau pasal 1? Tadi pasal 5, pasal 5, yang menurut penduduk umum terbukti. Yaitu, kalau kita baca urai unsurnya adalah melakukan atau tidak melakukan. Nah, itu yang menurut kami tidak terbukti. Tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan. Tidak ada kesepakatan antara terdakwa beliau Pak Andi dengan Pak Rektor untuk memastikan meluluskan mahasiswa baru dengan memberikan uang. Kan tidak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!